Intro Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Erezaldi Rosman, mengikuti jalan sehat bersama ASN dan pelajar tingkat SLTA di Sungai Liat dan Pemali pada Jumat 17 Desember 2021. Usai mengikuti jalan sehat, Erezaldi Rosman bersama rombongan meninjau trotoar SMA Negeri 1 Pemali yang baru selesai dibangun. Menurut Erezaldi, trotoar yang dibangun karena tak lama lagi Jalan Raya Sungai Liat Puding Besar yang merupakan jalan provinsi akan dilebarkan, sehingga titik-titik di depan sekolah dibangun trotoar yang kondusif untuk anak-anak sekolah. Selain itu, dengan dikeluarkannya jalan akan mengintegrasikan antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, sehingga kenyamanan pengendara akan semakin baik dalam menggunakan jalan raya seperti di Kabupaten Bangka. Trotoar yang dibangun Pemprov Bangka Belitung di depan SMA Negeri 1 Pemali dengan lebar 8 meter. Trotoar dibangun sepanjang depan SMA Negeri 1 Pemali hingga di depan kantor kejamatan Pemali. Selain dibuat menarik, trotoar yang dibangun juga dipasang kursi untuk pelajar menunggu jemputan. Trotoar juga dihiasi sejumlah pohon dan dinding pagar dihiasi mural. Usai meninjau trotoar, Erezaldi Rosman bersama rombongan bersilaturahmi dengan para siswa tingkat SLTA, sekecamatan Pemali dan Sungai Liat, serta meninjau SMA Negeri 1 Pemali. Taman sekaligus pedestrian yang berada di jalur jalan yang kewenangannya provinsi. Jadi dari simpang jalan, jalan apa dinamanya? Dr. Stomo dari kantor pos, dari simpang Sri Ayu sampai ke sini nanti akan dilebarkan. Tetapi spot seperti ini, ini nanti akan ada sekitar 4 titik. Kita bangun secara bertahap sampai dengan tahun 2023. Jadi sejauh berapa kilometer? Kurang lebih 10 kilo, berarti ada 4 pedestrian seperti ini, besarnya. Kita jadikan sebagai ruang terbuka hijau di pinggir jalan. Sehingga jalur ini nanti akan lebih indah. Jalannya pun akan lebih lebar. Tetapi lebar seperti ini, sampai titik ini dulu sementara. 10 kilo, menunggu sekolah Sungai Liat. Jalannya pun terbuka hijau di pinggir jalan pe tätä. peoplesan terbuka, se